hai bro sis welcome to my channel imj channel underscore 78 kembali lagi hari ini saya agak berbeda ngevlognya saya akan ngevlog di salah satu perkuburan yang cukup besar dan terkenal di problitoh hey channel welcome to my guys hey welcome channel to my guys hey guys channel to my welcome to my channel imj channel underscore 78 kembali lagi hari ini saya agak berbeda ngevlognya saya akan ngevlog di salah satu perkuburan yang cukup besar dan terkenal di problitung nah ini komplek perkuburannya bernama taijung nisan ya oke bro dan juga eh juga ada hokin nisan yang berada di sebelah sana itu hokin nisan ya oke bro insis tetap stay tune di channelnya anje channel alispor 78 buat sharing tentang cengbang maupun budaya keturunan tionghoa dari hak kanyin maupun yang ada di pulau itu dan sore ini jujur sangat kandang sekali di perkuburan komplek ini komplek perkuburannya sorry karena biasanya kalau komplek perkuburan itu kan tapi kalau di perkuburan di bilang sini itu rata-rata enggak begitu serem saya akan kasih lihat anak-anak muda ada yang jogging dari hari-hari ada yang gila otomotif mereka ngepost di ujung ya kan dan juga ada yang lagi latihan mobil juga di sebelah situ belajar mobil ya nah begitu juga ada yang jogging tuh yang lagi lari tuh kelihatan kan bro insis sungguh loruh biasa di komplek perkuburan ini oke tetap ikutin channel amg channel underscore 78 thank you oke bro insis nah pada kesempatan ini saya sedikit sharing tentang cengbang ya kesempatan kali ini saya ngevlog di perkuburan sekitar daerah pilang tanjung pandan belitung nah saya sedikit sharing tentang cengbang cengbang itu berasal dari hokien atau suku kata di orang-orang hokien ya juga mempunyai arti lain di negeri asalnya cengbang di sana disebut festival apa tuh kiuming yang enggak salah saya kiuming ya kiuming mohon maaf kalau ada sedikit salah dalam artinya adalah kecerahan murni nah kecerahan murni ini adalah salah satu dari 24 titik pembagian musiman saat itu di Tiongkok sana ya bro insis ya nah biasanya itu jatuh pada sekitar tanggal 4 sampai 6 bulan 4 atau bulan April kalau nggak salah saya saya pernah baca di beberapa artikel waktu itu setiap tahun jadi setiap tahun tanggal 4 dan tanggal 6 April itu setiap tahun itu festival ini di saat itu sementara itu kalau saya kutip dari atau saya pernah baca di Wikipedia festival ini atau biasa disering orang-orang keturunan Tiongkok peranakan Tiongkok yang ada di Indonesia ini sering bilang sering bilang atau sebut itu cengbang ya kan cengbang nah kalau dari Wikipedia nya adalah cengbang ini adalah ritual tahunan etnis Tiongkok nah untuk bersembayang kubur sesuai ajaran Konghucu atau ajaran leluhur mereka waktu itu nah festival tradisional Tiongkok ini dilaksanakan biasanya pada hari ke-104 setelah titik balik matahari di musim dingin yang mendandakan waktu itu juga lah orang akan pergi keluar dan menikmati hijaunya musim semi jadi gitu loh bro maksudnya pada hari ke-104 setiap tahun nah itu merupakan titik balik matahari di musim dingin jadi ke musim semi nah disaat itulah waktu menandakan orang-orang untuk pergi keluar dan menikmati hijaunya musim semi dan juga nah dan juga ditunjukkan buat orang-orang disana ataupun sampai di kami keturunan di Tiongkok yang ada di Indonesia juga menunjukkan bahwa buat saatnya kita buat berjiarah kubur atau cengbang sembahyang cengbang bisa disebut itu nah biasanya setelah dari cengbang ini suhu udara itu akan naik dan curahi hujan juga meningkat yang biasanya dahulu kala mereka pakai pakai ini untuk saatnya membajak menabur benih ini musim semi tersebut nah akan tetapi festival cengbang ini atau festival kiuming ya kalau saya sebut karena kalau mandarin saya memang agak kurang sorry to say jadi saya mohon maaf saya langsung sebut ke cengbang ini aja ya akan tetapi festival atau cengbang ini bukan hanya untuk titik ya untuk titik musim untuk memandu mereka gitu loh untuk membantu pekerjaan pertanian nah tetapi lebih menyampaikan atau merupakan festival peringatan nah dalam menyaksikan maksud saya gini menyaksikan kombinasi antara kesedihan dan kebahagiaan kenapa saya bilang begitu ketika mereka jara kubur mereka peringatin mereka sembahyang itu dalam rangka kesedihan tetapi ketika mereka di musim semi ini juga saatnya mereka juga bercocok tanam mulai bertanam ataupun melakukan jalan-jalan lah ya nah itu merupakan kebahagiaan jadi maksud saya disini adalah kombinasi ya kan itu saya pernah baca dari apa salah satu artikel juga di Cina origin eh apa underscore atau COID saya lupa lah pokoknya saya pernah baca disitu nah mohon maaf kalau kalau bila ada kekurangan ya bro insist ya nah saya lanjut lagi nah dan di saat itu adalah ada hari pengorbanan yang paling penting baik buat generasi nih generasi-generasi-generasi penerusnya etnis keturunan ya yang mungkin yang kayak seperti di belitung ini kan salah satu jadi menawarkan pengorbanan kepada leluhur mereka nah dan membersihkan kan maka mereka dengan biasanya nenek moyang mereka itu dulu itu memperpanjang festival ini jadi dulu-dulunya kan itu mungkin setiap tanggal 4 sampai tanggal 6 April nah karena kebiasaan nenek moyang ini memperpanjang sehingga mereka menjadi satu bulan lamanya ya dan ketika itu juga pada saat cengbeng juga atau pada saat festival nah itu sekitar kuburan sini nih itu ramai sekali dan bahkan macet dan setiap kuburan itu pasti ramai karena mereka sambil sembahyang kubur mereka juga jiara dan mereka biasanya membakar dupa dan membakar uang kertas serta membakar lenterah dan juga membungkuk setem bakar dupa dan sembahyang dan menghormatin lehur mereka pada saat itu nah berbeda dengan hal itu nah itu di hal kesediaan yang saya bilang tadi nah ada sebagian orang atau orang-orang menikmati harapan nah ini kebahagiaan gitu loh musim semi adalah pada hari tersebut gitu loh jadi berbeda dengan hal itu ya saya bilang ya dengan dengan hal itu ya jadi ada orang-orang juga menikmati harapan juga di musim semi nah pada saat itu biasanya berlangsungnya festival saat matahari bersinar terang pohon dan rumputan ibaratnya kayak gitulah bersinar cerah pohon rumputan menjadi hijau dan alam tuh kembali di semarak sejak dahulu setelah festival dan musim sejak dahulu orang ini mengikuti kebiasaan buat jalan-jalan ya saat musim semi itu nah biasanya pada saat itu juga jujur wisatawan ada dimana-mana termasuk di eh belitung sendiri ya di di kepulauan sendiri belitung sendiri eh karena biasanya bulan cimbeng itu juga ramai orang-orang yang orang-orang yang perantauan yang pulang ke belitung buat ah peraikan festival cimbeng itu jadi menghormatin lehurnya mereka kamuan nggak mau pulang di di hari-hari libur mereka lebih 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 bijak pulang di saat itu biasanya berhitung juga ramai dengan eh kepulangan dari perantau ataupun tamu ya berhitungnya nah di masa lalu saya lanjutin lagi ya Bro enggak mohon maaf ya di masa lalu festival cimbeng ini eh itu disebut hari puncung ya puncung tetapi sejak tahun 1979 hari puncung ditetapkan pada setiap tanggal Hai setiap tanggal 12 Maret menurut kalender Gyo Korean Nah proesis sorry to say saya disini bukan buat menggurui ataupun eh apa ya saya hanya sharing 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 cerita lah apalagi buat generasi-generasi eh pada keturunan peranakan ataupun yang ada di negara Tiongkok ataupun yang dimanapun lah ya bahwa festival ini sebenarnya eh bentuk suatu eh adat atau tradisi yang dari zaman nenek moyangnya sudah dilakukan jadi cimbeng ini sangat sangat juga memberi suatu pendidikan positif buat eh generasi penerusnya untuk menghargai menghormatin eh leluhurnya itu mungkin sedikit dari saya kalau ada kata yang kurang ataupun apa saya mohon maaf tetapi dan juga saya akan lanjut tetap karena kenapa selain ini juga saya mendapatkan testimoni dari seseorang pengurus yang ada di salah satu tempat pemakaman hok kien san ya nah ini ada beberapa pengurus yang juga masih bertugas disini yang seperti saya cerita tadi mereka itu ya dari Yayasan sosial Budi Bakti Pak izin Pak buat nge-vlog boleh sedikit nanya jawab nggak Pak masalah perkuburan yang ada di hok kien san ini sejarahnya sedikit oh itu orang lama oke terima kasih ya Pak oke jadi eh mumpung saya juga hari ini ketemu dengan pengurus lamanya berada di hokin san saya enggak dari channel AMJ ada skor 78 buat ke YouTube nah ini pengurusnya juga salah satu pengurus dari Yayasan sosial Budi Bakti ya Yayasan sosial Budi Bakti ya oke beda ini Yayasan Budi Dharma oh Budi Dharma beda beda kalau kalau Budi Bakti kan di sana di Hakanyin Hakanyin punya bukan ah iya iya Oh kalau Budi Bakti di Haka kalau ini Budi oh ini hokin oh ini hokin ya kalau Budi Dharma ini hokin kan tapi masih satu naungan enggak beda enggak beda oke dengan Pak siapa mohon maaf saya Pak Pak Mukri Pak Mukri nah Pak Mukri disini bertugasnya udah berapa lama kalau aku tugasnya udah dari tahun 1999 1999 wajib konyen loh 20 tahun yang lalu katanya Proesis nah boleh enggak sedikit kita ngobrol-ngobrol nih Pak nah jadi saya jujur kenapa saya pengen nge-vlog karena saya kagum dengan bersihnya dengan orang kan kalau ngelihat kuburan kan pasti takut ya tapi kalau tapi kalau di sini kolonya masih akhirnya sejuk ketakutan itu nggak ada hilang tadi juga saya masuk di sini ada jogging ada yang foto-foto selfie ya kadang-kadang buat buat masyarakat juga disini jadi soal biaya perawatan atau apa tuh dari yayasan atau gimana ya kalau masalah biaya perawatan kan itu dari mereka-mereka Yayasan Budi Dharma lah kalau kita kan sebagai agak di bulan lah perhari lah gitu kalau Yayasan Budi Bakti hampir strukturnya sama ya nah jadi kalau misalnya orang yang nggak mampu gimana Pak kalau orang yang nggak mampu mereka tuh udah disiapkan tempat oh ya tempat itu dua kali empat meter Oh dia kalau yang selebih dari itu karena dia kan ada istilah apa dikeping lagi tuh dikeping ada yang empat kali enam ukurnya ada yang lima kali tujuh ada yang lima kali tiga oke jadi misalnya misalnya nih ada yang meninggal nggak mampu tetapi dia disini kan wajib ada yuran ya kalau setiap ini ya setiap yayasan ya ah setiap yayasan biasa ada lah dari dari mereka mereka dari yayasan nggak masing-masing ya sebulanan sepuluh ribu sebulan jadi kalau beli Dharma beli Dharma ya jadi subsidi silang lah ya buat buat bantu yang kurang mampu ya yang mampu bantu yang kurang mampu kalau soal pemakaman ya jadi sangat kuat ya dalam gotong royongnya ya mungkin ada sedikit cerita nggak apa pengalaman yang luar biasa di 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 ketika udah 20 tahun kan tapi pengalaman sih ya apalah kira-kira ya nah suka dukanya gimana orang baik seperti bapak pasti selalu diberi kesehatan dari Tuhan ya ini juga dengan Pak siapa tadi saya lupa Pak Kustami Pak Kustami Oke ini Pak Pak Mokri Pak Mokri jadi Bro NC selalu doinkan mereka semoga sehat selalu dikasih kebahagiaan dan kesuksesan ya karena mereka orang-orang yang baik karena seribu orang belum tentu saat seperti mereka loh yang mau bekerja seperti ini sosial ya nah mengabdilah ya istilahnya tanpa memperhitungkan mau gaji berapa mau apa ya ini sangat luar biasa dan bangunan ini dibangun tahun berapa atau kuburan ini mulainya tahun berapa ya Pak ya sekitar tahun-tahun 70-an 70-an oh udah udah ada ya pokok dari tahun 70-an udah mulai cuma diresmikan di tahun 75 oh diresmikan Hiya oh iya ya 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 ini malah kenapa ini sebagainya yang anda pindah dari termina oh terminal itu bekas kuburan Oh Saya belum lahir Pak masalahnya oh berapa ini? aku tidak mencintai 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 belum ya? malah ini kecil tahun berapa ya? iya iya oh gitu pak baru tahu aku berapa ini? berapa ini? ya sudah, tadi aku ini tapi kan berhubung tidak ada yang yang kayak ngurus-ngurus ya kan, jadi sendirilah narasi dari sendiri lah ya kan nah kalau masalah tadi ditanya suka duka itu kalau tidak lah, kalau namanya duka sih tidak tidak, karena perbuatan yang baik ini pak iya, berbiasa kesan-kesan yang baik dari iya iya untuk kerjasama dengan kita kita baik dengan kita kita itu kerjasama gitu jadi, duka atau bukan tidak ada? ada lah ya, setiap pekerjaan apapun pasti ada ya? iya, tetapi luar biasa lah buat bapak berdua ini jadi, Broensis hari ini saya ketemu dengan orang-orang yang luar biasa di komplek permakaman Hokiensan ya nah, tanpa mereka jujur tidak mungkin seindah ini Broensis bisa lihat nah, saya nggak bohong ini indah sekali nih kadang-kadang juga sunset itu juga akan terbenam di sebelah sana nah, di bukit itu jadi benar-benar bersih sekali nah, budaya dari orang-orang keturunan dan gotong royong rasa gotong royong dari keturunan Tiong Nua yang ada di Belitung ini masih kental sekali sehingga tidak saling bekerjasama sehingga memberi suatu fasilitas yang luar biasa ketika telah menyelesaikan tugas tidur tidak Pak, ada lubang Hokien dengan muda kan waktu ada orang meninggal ya kalau orang Hokien meninggal Pak tetap satu grup Hokien lah yang gali lubang itu sekarang ini tidak sudah bersatu oh kapan-kapan ada orang Hokien meninggal yang gali yang gali yang gali satu cuma lagi oke jadi Broensis luar biasa ya beliau jadi sungguh luar biasa nah tadi tadi saya pernah dengar disini juga ada makam khusus maksudnya kumpulan yang khusus marga ya marga-marga seperti teribong marga lim marga lim marga chen marga chen marga chen marga lo marga chung oh gitu nah juga kalau yang tadi yang saya bilang HK itu apa namanya Pak haichung ngisan ya haichung ngisan berarti setiap perayaan yang besar pasti di situ dulu tapi masing-masing tetap ada yang di kumpulan itu macam marga chen macam marga chen dia ada satu kumpulan itu setiap hari chen mereka sebanyaknya di lokasi dia tapi kebanyakan dana itu enggak kalau chen beng itu berapa lama Pak oh satu kumpulan oh satu kumpulan jadi kan dari bulan Maret ya Maret ya Maret sampai April ya ya empat jadi dari awal Maret ya eh 12-an ya 12-an Maret ya sampai akhir April kan karena kan kualisi dari Nenek Moyang ya sehingga diperpanjang gitu ya oke 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 kalau matahari kumpulan Indonesia siap-siap marga ternyata maksud kuburan induk gimana itu kongbor yang disembayang pertama itu kongbor yang gede itu kongbor jadi tiap-siap marga yang disembayangin jadi jadi kongbor jadi ini marga apa Pak jadi ini hokian tetap oh hokian tetap ya kan mereka itu tidak boleh dimakam kan harus ini dulu kemudian yang mau kaji oh tapi itu sorry sorry mohon maaf sebelum itu manusia juga atau apa oh oh gitu mohon maaf mohon maaf iya 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 enjoy sekali dan udaranya cukup bersih liatin langit yang hijau juga kompleknya juga yang bersih karena berkat bapak-bapak ini yang luar biasa yang siap melayani ya jarang orang yang mau melakukan tukas seperti ini jadi ini bernama Pak Mukti ini semuanya luar biasa memberi saya informasi dan hari ini jujur saya baru makam soal ada tata caranya buat makam dan segalanya serta gimana sih mereka memberi memberi fasilitas yang bagi saya ini sungguh-sungguh luar biasa tibadi materi karena mereka melayani dengan tanpa memikirkan materi dulu sehingga mereka memberi pelayanan yang luar biasa kepada orang-orang yang telah menyelesaikan tugasnya di dunia ini jadi bro insist kali ini vlog saya mungkin ada agak sedikit ya sedikit membingungkan atau sedikit ini nih tapi bukan bermaksud itu saya hanya sharing saya pengen membagi info bahwa di tempatnya di daerah kecamatan penjumpanan ini desa bilang ada satu komplek perkuburan yang cukup luar biasa yang besar sekali dimana toleransi gotong royong mereka masih kompak sehingga komplek tersebut ini memberi kesan sangat indah sangat nyaman dan buat beraktifitas di sore hari setau kita kan yang namanya kuburan pasti seram kalau bro insist gak percaya boleh ke pulau belitung kita lihat komplek ini juga boleh ya oke bro insist mungkin saya sampai disini jangan lupa support saya selalu semoga yang support like komen share dan subscribe saya doakan semakin sukses channelnya mudah-mudahan dimonites diberi kebahagiaan dan sehat selalu bye terima kasih terima kasih